Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, telah meluncurkan tema dan logo Hari Jadi Bone ke-694 tahun. Peringatan Hari Jadi Bone tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Bone, tidak lagi melakukan sayembara logo seperti tahun-tahun sebelumnya. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, Andi Murni mengatakan, tahun ini pihaknya sengaja tidak melakukan sayembara desain logo. Hal itu, untuk memberi apresiasi kepada peserta sayembara pada tahun lalu. Andi Murni menambahkan, peserta sayembara desain logo yang juara kedua pada tahun lalu, itulah yang diambil logonya untuk tahun ini. Dengan pertimbangan, desainnya dinilai sangat bagus, dan juga bentuk apresiasi, kepada adik-adik yang telah membuat desain. Ada pun tema yang diangkat dalam perayaan Hari Jadi Bone ke-694 tahun, adalah Matupuri Ade, Mapa Sanre Risarai. Tema berbahasa Bugis ini, memiliki arti, sendikan pada adat, dan sandarkan pada agama. Tema tersebut, bermakna sebuah prinsip, yang menyandingkan aturan adat, dan syariat agama Islam, sebagaimana dijalankan pemerintahan pada zaman kerajaan bone di masa lalu, sehingga tercapai ketertiban, keamanan, kejayaan, dan kemakmuran. Prinsip itulah yang dijadikan tema Hari Jadi Bone ke-694 tahun, agar menjadi inspirasi bagi pemerintah dan masyarakat bone, dalam beraktifitas dan berkegiatan, untuk pembangunan. Sementara itu, logo Hari Jadi Bone ke-694 tahun, tampak berupa Anyaman Wala Suji, dengan aksen berwarna kuning kemasan. Jika diperhatikan dengan saksama, Anyaman tersebut membentuk angka 694. Secara garis besar, filosofi logo Hari Jadi Bone ke-694 tahun, adalah pemaknaan dari Sulapa-Epa, yaitu filosofi hidup masyarakat budis, berupa simbol susunan semesta, yaitu api, air, angin, dan tanah. Selain itu, menyimbolkan empat mata angin utama, utara, timur, selatan, dan barat. Sulapa-Epa ini, mewakili sebuah bentuk kesempurnaan, yang digunakan juga pada wala suji, yang sangat erat kaitannya dengan simbol menyatukan sebuah ikatan. Warna yang digunakan pada logo tersebut, mewakili warna bambu yang mulai mengering, tapi tetap kuku. Aksen warna kemasan yang diterapkan pada logo, melambangkan kemakmuran. Logo Hari Jadi Bone ke-694 tahun, terdiri dari dua jenis warna kuning yang serasi. Tampak dua warna yang berbeda, yaitu warna yang agak tua dan muda, merepresentasikan sebuah generasi. Itulah penjelasan terkait tema dan logo Hari Jadi Bone ke-694 tahun, lengkap dengan penjelasan maknanya. Hari Jadi Bone, diperingati setiap tanggal 6 April. Kerajaan Bone berdiri sejak tahun 1330 Masehi. Di tahun 2024 ini, Bone memasuki usia 694 tahun. Selamat hari jadi Bone ke-694 tahun. Semoga Bone jaya selalu. Terima kasih telah menonton. Masyarakat sejak tahun 1330 Masehi. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.